Terus sedikit egg yolks, ini kuning telur, jadi kuning telur kita pakai sebagai lemnya. Telur asin organik merah yang tadi saya beli, mau saya bikin yang snack. Jadi telur asinnya mau saya bikin si jimmy spring roll. Terus bahan-bahannya, sedikit daun bawang, terus daging cincang, black pepper atau lada hitam, bawang bombay, egg yolks, jadi kuning telur kita gunakan sebagai lemnya. Bawang putih, kecap manis, chili sauce, saus sambal, toge, jamur kuping, garam, sedikit lemon, blood acidnya, kulit lumpia, sama telur asinnya. Jadi ini yang telur asin merah organik, dengan sedikit olive oil. Oke, jadi dilingnya satu bawang bombay yang ukuran kecil, potong kecil, tiga garlic, tiga bawang putih, bawangnya, jamur kupingnya saya potong. Oke. Terus sekarang daging cincangnya dimasukkan, jamurnya saya masukkan juga sekarang. Oke, lihat, lihat tuh, warna merahnya, hmmmm. Oh, terus ini daging cincangnya, kalau saya season, dengan sedikit garam, salt, black pepper, lada hitam, buat asinnya, sedikit lemon, jeruk nipik juga bisa. And loaded, sweet soy sauce. Bisa dimasukkan bean sprout, toge. It's almost done, so you can stop putting it. Jadi udah mulai bisa dimasukkan. You just put it there. Terus ini mau saya transfer ke mangkok. Terus kembali ke telur asin. Tadi yang telur asinnya sudah dikeluarkan dari shell, sekarang mau saya potong dua. Terus sekarang kita bikin spring rollnya. Jadi ini kulit lumpia. Taruh kelur asinnya. Kita dua. Seperti itu. Terus taruh fillingnya. Terus seperti lumpia. Ini yang rapi. Terus sedikit egg yolks. Ini kuning telur. Jadi kuning telur kita pakai sebagai lemnya. Kuning telur. Oke. Taruh di minyak yang panas. Terus ini spring rollnya yang saya kasih ke penduduk sekitar sini. This is it. Inilah telur asin organik spring roll ala Chef Farrah Quinn. Terus. 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 Terus.